Kita ke kasus lain, pemirsa kejahatan diangkutan kota kembali terjadi. Seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi korban pemerkosaan sopir angkot. Polisi kini memburu pelaku yang kabur usai mengetahui korban lapor polisi. Seorang pegawai salah satu pasar terbesar di kota Makassar diperkosa seorang sopir angkot yang ditumpanginya. Kronologis pemerkosaan terjadi usai pulang kerja, korban menumpangi angkot pelaku yang sudah menjadi langganan korban. Korban yang saat itu seorang diri tak menyangka bahwa sang sopir AM, warga Jeneponto, membawanya ke area sepi, sebuah lapangan di jalan Minasa Upah. Pelaku mengancam korban dengan pisau lipat agar tidak berteriak. Meski sempat melawan dengan cara menendang pelaku, namun korban kalah tenaga. Usai diperkosa, korban lalu ditinggalkan oleh pelaku di lokasi kejadian. Kini polisi memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Sementara angkot yang digudangan pelaku disita sebagai barang bukti.